Intro Halo, selamat datang kembali di channel Buen Figur Ketika hobi menjadi motivasi Intro 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 Kita kedatangan tamu, Bizuka, Genit, dan Kiri Jakure Hey, ini terupi Oh, ini cakep banget siap, Ceksy banget Ceksy Oke, langsung kita unboxing Wah ada pitanya ya Nah gampang nih nariknya nih Gak terlalu berat sih ya Oke kita sejauh ini suka packagingnya ya Karena pakai pita terus juga ini nya rapi banget sih Terus ada ini nya Oke waktu kita buka Ini bagian atasnya gak ada tulisan top Tapi disini ada logo Z studio Oke langsung kita buka yang Aduh ini sensor sensor Wah efek kayu nya cakep banget ya Dapet banget Terus itu kayak larva-larva gitu ya Larva apa magma sih Larva ntar kayak anak lalat Ternyata di bawah ini ada dua Kita buka dulu yang gede-gede ya Oke Buka langsung nih Kita buka apa kah Wow Ini yang tadi kita bilang ya Lava ya Iya lava Lava bukan larva Lava Eh yaudah gitu dah Nah ini bagian gue nih Mantap nih Anglenya harus dari situ bro Soalnya ini Waduh bahaya nih posenya Oke kita taruh dulu deh Terus kita bahas ya Tengkorupin Tengkorupin Iya Iya Tengkorupin Nah Nah Dia sopan Selain badannya tadi Nah ini yang paling gue suka nih Apa ya Bukanya lah Nah iyalah Ini metrumi itu karakternya cantik ya Iya Ini untuk gue cantik Waduh Agak susah ngeluarinya Karena takut patah Iya Oke Ini safety sih dikasih ginian juga ya Nggak kasih busa-busa Kita lihat mukanya Gue dulu yang liat Wah cakep banget ya Wah ini metrumi banget ya Tuh lu liat tuh Nggak jelas kan di kamera Tengkor aja Nggak ada yang 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 Tuh ya kan Cantik kan Wah mirip banget bro Mulutnya lu liat tuh Wah emang seksi banget nih Nah ini adalah base-nya Nah kita taruh begini ya Ya lo jombong Ini kita pasang dulu Asapnya Ini disini ya Tapi emang kurang klop ya Kurang kenceng gitu ya Kurang kenceng Terus yang ini asapnya lagi Dia ada disini Nah Sorry guys Nah oke Dan ini ya Nah ini ya Nah ini ya Nah ini ya Nah ini efek mas maya Keren banget ya Kita taruh Sip Oke ini bagian yang gue suka ya Mete ruminya Cuman belum ada palanya nih Tapi ini bagus banget posonya sih Iya dari bagiannya bagus ya Coba kita pasang ya Sip Nah ini klop nih Asik nih Tapi posonya ekstrim yang Asli posonya nggak biasa ya Gila keren banget ya Gila keren banget ya posonya Wow Keren ya Parah-parah Keren banget Nah sekarang kita mau pasang kepala sama Badannya Bahunya ya Bahunya ya Ini kayak kuyang Tapi kuyang kayak gini mah gue kejar nih Oke 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 Harus pas Lobangnya Nah Alhamdulillah Kita pasang Wah Gila ya Posonya parah ya Nah ini ketinggalan nih Jadi Mete rume itu Dia temen makan baso sama cabai Ini sama cabai Hahaha Gila ya Kita pasang ya Iya Lah ini kok Nggak pas ya Jadinya yang saya disayangkan Bagian ininya Yang keluar dari mulutnya itu Nggak pas sama mulutnya Paling maksimal segini sih Bisa gue akalinnya Tuh Sayang banget Padahal bagus banget ini stesenya Ini menurut gue pelakannya cakep banget deh Glossy banget ya Iya glossy Terus juga banyak tulisan-tulisan Jepang gitu Ini cakep banget ya Iya ini kita dapet nomor 279 dari 299 Produksinya cuma sedikit ya Nah Kita bahas dari mulai base-nya nih guys Oke base-nya dulu ya Ini base-nya Kelihatan banget Ini adalah ranting pohon Pohon ranting ya Pohonnya itu Ini juga dilengkapi dengan daun-daunnya Di bawahnya juga ada daun-daunnya Jadi ini kelihatan Betul-betul ini pohon ya Jadi base-nya ini base-nya pohon Gitu guys Warna pohonnya bagus banget ya Teksturnya juga ya Ini lapanya menurut gue bagus banget ya Iya bagus banget Dari segi gradasi ini keren banget ya Bener-bener kayak nyala Gradasinya keren Warnanya juga ya Iya warnanya bener-bener magma banget ya Memang sih Maytere Rumi ini sebetulnya dia juga menguasai ini ya Elemen air gitu ya Jadi elemen-elemen dasar kayak air, api, tanah Yang petir Petir juga ya Iya Petir juga dia bisa gitu ya Itu wah keren banget sih memang ini cewek gitu ya Mengerikan ya Mengerikan Iya tapi memang dia itu gak menguasai elemen angin Setau gue sih Kalau gak salah ya Kalau misalnya gue salah lo tau yang bener Ya lo komen di bawah ya Terus juga bagian sininya lavanya ya Bagus banget ya Karena muncrat-muncrat juga ke pohon-pohonnya Iya ke bagian pohonnya Muncrat kok bahasnya muncrat ya Nah Dijatuh ke arah pohon ya Iya betul Keren banget Bagus banget ya Ini telah katanya awasin dulu ya Nah ini yang gue suka nih warnanya Cake banget nih Jadi kayak ada tetesan gitu ya Iya tetesan emang Iya tetesan Terus bagian pohonnya juga bagusnya Ini dibikin gradasi agak merah juga ya Jadi mungkin karena udah panasan ya Iya Ini bagian-bagian sininya Ini kayak setengah kebakar gitu Iya Ya bener-bener sih jelas di kamera ya Ini kalau kalian lihat dari segi tekstur Bagus banget Warnanya juga bagus banget Terus juga ini Bener-bener kayak efek-efek magma muncrat gitu ya Yang dibikinnya Wah ini gila sih Bagus banget ya Berarti kan kuat banget ya Iya Ini kuat banget nih kewek Tapi kuat banget nih mengerikan ya Walaupun dia sensitif sama hal-hal pernikahan yang Tersinggungan dia Kalau misalnya orang-orang ngomong gitu kan Bisa kayaknya Nyindir dia tentang pernikahan Padahal orang ngomongnya bukan tentang itu Bocak Paling kekurangannya di bagian sini nih Ini keliatan banget sambungannya gitu ya Kayak gak nyatu sayang banget sih Terus juga ada ini bagian sininya juga Gak terlalu pas banget sama mulut Menurut gue sih Sayang banget Padahal kalau misalnya dibikin bener-bener pas sama mulut Bagus banget Nah ini menurut gue sih asap-asapnya ini Cukup oke lah Cukup oke lah ya Cukup oke Mewakili asap Sekarang kita bahas Mete Rumi-nya Kurek Wah gila Sumpah Mukanya cantik banget ya Ini sumpah mukanya cantik banget ya Tapi sekarang gue lagi mau bahas posenya yang Ini posenya menurut gue Wah gak biasa ya Yang ekstrim banget ya Karena biasanya kan dia Tegak aja gitu ya Kalau biasanya stay itu Ini tuh keren banget Dia posisinya sampe begini Iya sampe kayak gitu kakinya loh Liat ya kan Kakinya tangannya Posisi badannya deh Posisi badannya wah gak biasa banget Jadi sumpah men Sumpah Ini gue beli statue murah Tapi ini gue suka banget sama ini Keren banget ya Ini kita beli 3,7 Memang ukurannya 1 per 7 ya Statue yang cukup kecil menurut gue Cuman ini cakep banget Kita lihat belakang Eh jangan ya Jangan dulu Jangan-jangan Bagian belakang terlarang Biar gue aja yang liat ya Biar gue aja yang liat bro Ini bisa dibilang memang posenya bagus banget bro Karena kenapa dia itu lagi nempel gitu Di pohon lo liat tuh Terus rambutnya juga bener-bener kayak ketiup angin yang Kayak di abis gerak cepet gitu yang Tuh lo liat tuh Rambutnya ini bikin dia tambah Keren posenya ya Iya Tangannya juga Wow Terus baju-bajunya bagian sininya yang Aduh Bagi-bagi-bagi gitu ya Bagi-bagi-bagi gitu ya Cakep banget Mulutnya juga kebuka Nah ini gue zoom bro mukanya Maksimal segini kamera gue oke Tapi ini bagus banget mukanya Cantik banget ya Cakep banget Cantik dan mirip bro Iya Waduh 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 Mulutnya juga lo liat tuh ya Lagi kebuka gini Menurut gue Apa ya Unik aja gitu ya Biasanya kan mingkem aja kan Tapi biasanya gak mangap begitu lah gitu ya Tapi ini dibikin mangap begitu Bener-bener lagi Iya bener-bener kayak lagi ngeluarin ini Jurusnya gitu Jurusnya dia Wow Ekspresinya juga ya alisnya Cakep banget ya Banget banget Iya Rambutnya juga unik Makanya gue suka sama dia nih Yang satu rambutnya nutupin nih Belakangan Yang satu buka Nah bagian atasnya itu dia kunci rangi gitu Dan salah satu yang gue suka sama Menterumi Ya Itu adalah badannya bro Iya Maksud gue badannya sexy gitu bro Sexy tapi Sorry ya ini bagian ininya Nggak usah gue sebutin ya Bagian ininya tuh gak terlalu besar Kayak si Sunade Sunade menurut gue tuh Terlalu berlebihan men Itu gede banget itu Gue takut jatuh Takut copot gitu Kalau kayak gini kan bener-bener pas banget gitu Terus ini juga bajunya aku suka ya Karena jaring-jaring begini nih Iya Ini juga sama Kakinya juga yang Bagian sininya tuh ya kan Tapi sebetulnya ini scoop Aduh senggol Sorry-sorry Ini scoop loh Ini scoop Di scoop gitu ya Bukan bener-bener jaring-jaring Bukan Iya Ini warnanya bisa rapih gitu Gila Iya keren banget Parah-parah Bagian tangannya pun juga cakep banget Yang gak kaku gitu Gak kaku Posoknya gak kaku Iya Terus ada kutek-kuteknya juga gitu Wah cakep sih Gradasinya juga bagus nih bagian-bagian sininya Ini bagian kakinya juga bagus Yang kanan yang nempelok gitu Yang pas banget gitu Bagus banget Nempeloknya pas banget ya Sama posoknya tuh Sama posoknya Sama pohonnya Oh iya Sama pohonnya Ini rambutnya kayak kibaran api ya Kayak lidah api gitu ya Bagian sininya dikuncir Cakep banget sih yang Iya cakep banget Iya ini dikuncir Terus sininya aku urai Wow Jadi fakta menarik tentang Meteorumi yang Iya Kishimoto itu ya Kishimoto sensei Iya Bro Kishimoto tuh Kesusahan yang Mengaku kesulitan untuk Membuat si karakter Meteorumi ini Iya Karena kan pengen banget Dia itu memanjakan mata si Penggemar Naruto lah Penggemar Naruto Khusususnya Om-om kayak lu men Makanya ini kayak Buah Hancock kali ya Kalo di One Piece Bisa jadi begitu Iya karena memang Si Odasnya sih juga Kesulitan membuat Apa namanya Karakter mukanya si Buah Hancock Buah Hancock Oke guys Jadi menurut gue Secara keseluruhan Statue ini Keren banget Unik banget Dan pokoknya Mulai dari pose Dan yang lain-lain Warnanya Tapi gue paling suka Sama base-nya Terus aja terus Terus aja loh Omongan gue udah ambil semua Itu kan omongan gue Tadi ke lu Gue bakal ngomong kayak gitu Nah kalo yang ngomong Iya udah bakal ngomong Ngeselin lu Secara keseluruhan Ini menurut gue keren banget Karena pertama Pose-nya ya Tadi sedi gue bilang ya Itu bener banget Pose-nya ini keren banget Gak biasa banget Gak umum banget ya Terus juga dari Segi diorama-nya Ini keren banget ya Secara keseluruhan Keren banget Keren Jadi ini Dioramanya itu Sudah termasuk Jadi base-nya juga sih ya Tapi menurut gue Keren sih yang Walaupun pada umumnya Kan base itu Kan ada buletan Bawahnya gitu ya Ini gak ada Tapi gak apa-apa Yang penting keren ya bro Justru itu Jadi keunikan Dari statue ini Iya Ini kecil Tapi wah ini keren sih Pak Ara ini Nah gimana menurut kalian guys Statue Meteorumi Dari IJAT Studio ini Keren apa keren Menurut gue Keren Keren banget bro Pokoknya komen di bawah ya Menurut kalian kayak gimana Statue ini ya Tapi juga gue pengen punya pertanyaan ke lu Pengen punya pertanyaan Gue nyanyi sama kalian Gue punya pertanyaan Jadi kalau misalnya menurut kalian ya Kalau Meteorumi ini diadu sama Sunade Kira-kira menangan mana nih Kan sama-sama pemimpin deh ya kan Iya Nah siapa yang menang gitu Dan alasannya kenapa komen di bawah Komen di bawah ya Oke cukup sekian dari kita Semoga kalian suka sama statue ini Sama video kita Sama pembawaan kita juga Oke Terima kasih buat teman-teman semua Salam hobi dari kita berdua Ketika hobi menjadi motivasi Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.